Bapak di dalam surga, terima kasih buatan nugrah dan kasih setia Tuhan. Kembali hambamu akan menyampaikan firman Tuhan melalui siaran radio Maestro ini. Kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi setiap pendengar sobat Maestro dimanapun berada. Sementara firmanmu disampaikan damai sejahtera, kekuatan, sukacita oleh roh kudus, mengalir memenuhi setiap sobat Maestro dimanapun mereka berada. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus. Kami berodam jem syukur, sama-sama kita katakan. Amen. Baik, shalom sobat Maestro dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Doktor Sayang Tarigan MTH, dari Kasih Doa dan Kehidupan Ministri, Saudara. Saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan dan tema yang saya bagikan adalah, Mengapa kita harus bersyukur selalu? Satu kali lagi temanya, Mengapa kita harus bersyukur selalu? Saudaraku semuanya, Supermester dimanapun berada, Di dalam 1 Thessalonica 5, versi 18, disana berkata begini, TB 2 berkata, Ucapkanlah syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi kita menjadi umat Tuhan yang selalu diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan dalam setiap situasi apapun keadaan kita. Kita harus selalu memucapkan syukur atau ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Di dalam Masmur 103, disana dijelaskan bahwa, Ayat pertama, Pujilah Tuhan Hai Jiwaku. Artinya kita harus mendorong diri kita sendiri, Untuk tetap memuji Tuhan, Untuk tetap kita bersyukur kepada Tuhan apapun keadaan kita. Firman Tuhan ini saya ambil kembali, Saudaraku, kita akan belajar dari kitab Masmur, Ayat Masmur 118, Ayat 1 sampai dengan 29. Disana ditegaskan bahwa, Mengapa kita harus bersyukur, Saudara? Poin pertama, Dan poin, Bukan poin pertama, Masmur 118, Disana ditegaskan dan ditulis begini, Bersyukurlah kepada Tuhan, Sebab ia baik, Bahwa saya selama-lamanya kasih setianya. Ayat 29, Bersyukurlah kepada Tuhan, Sebab ia baik, Bahwa saya selama-lamanya kasih setianya. Masmur 118, Ayat 1 dan 29, Itu di awal dan di akhir, Itu diberikan sebuah reminder buat saya dan Saudara, Untuk kita tetap bersyukur kepada Tuhan, Sebab ia baik, Bahwa saya selama-lamanya kasih setianya. Ayat yang kedua, Dan ayat yang kedua sampai dengan 28, Saudara, Disana ada banyak persoalan yang terjadi, Tetapi Alkitab menjelaskan, Alkitab menyuruh, Dan Alkitab memberitakan saya dan Saudara, Untuk kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Bagi kemarin Saudara, Temen sebagai kata adalah, Mengapa kita bersyukur selalu? Dalam situasi apapun, Kita harus bersyukur selalu. Poin pertama adalah, Sebab Tuhan baik. Tidak ada alasan bagi saya dan Saudara, Untuk tidak bersyukur kepada Tuhan, Sebab Tuhan itu baik. Apapun kadang kita, Tuhan tetap baik. Amin. Poin kedua adalah, Mengapa kita harus bersyukur selalu? Poin kedua adalah, Sebab Tuhan setia. Di dalam perjanjian baru berkata begini, Allah itu setia. Allah tidak pernah meninggalkan kita, Apapun dalam kita. Dalam situasi apapun, Persoalan, pencobaan yang sudah terjadi dalam hidup kita. Keadaan kita baik atau tidak baik. Tuhan itu tetap setia Saudara. Tuhan tetap setia. Alkitab dengan jelas, Menyatakan bahwa, Tuhan menyertai saya dan Saudara, Kemana pun kita pergi. Dia tidak pernah meninggalkan saya dan Saudara. Jadi poin pertama, Mengapa kita harus bersyukur selalu? Poin pertama adalah, Sebab Tuhan baik. Poin kedua, Sebab Tuhan setia. Lalu poin ketiga Saudara, Masmur 118, Ayat yang kelima dan enam, Berkata begini, Dalam kesesakan, Aku telah bersyukur kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dalam, Dan dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saya bacakan kembali. Masmur 118, Ayat 5 dan 6 berkata begini, Dalam kesesakan, Aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Ayat tenang, Tuhan di pihakku, Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jadi poin ketiga adalah, Tuhan pembela kita. Jika Tuhan menjadi pembela saya dan Saudara, Apa yang perlu kita takutkan? Apa yang perlu kita khawatirkan? Kalau Tuhan di pihak kita, Dia adalah pembela saya dan Saudara. Yang susu katakan amin. Sekalipun orang lain mungkin meremehkan kita. Sekalipun orang lain, Orang-orang membenci kita Saudara. Tekanan demi tekanan terjadilah hidup kita. Tapi Tuhan pembela kita. Yang susu katakan amin. Lalu poin yang keempat adalah, Mari kita baca di ayat yang ke tujuh. Tuhan di pihakku, Menolong aku. Aku memandang rendah, Mereka membenci aku. Mengapa saya dan Saudara bersyukur selalu? Di dalam Masmur 118, Ayat yang ke tujuh berkata, Tuhan di pihakku, Mengapa? Tuhan di pihakku, Menolong aku. Aku akan memandang rendah, Mereka yang membenci aku. Jadi poin keempat adalah, Tuhan menolong kita. Manusia boleh mengecewakan Saudara. Bahkan orang-orang boleh merendahkan saya dan Saudara. Mungkin karena situasi kita, Tidak seperti, Atau tidak sesuai dengan ekspektasi orang lain. Akhirnya mereka merendahkan kita. Tapi ingat Saudara, Ketika kita bersyukur kepada Tuhan, Itu membuktikan bahwa, Tuhan menjadi pengolong bagi kita. Yang susu katakan amin. Lalu poin yang kelima, Saudara kesuanya, Dan yang ke-8, Dan yang ke-9 berkata begini, Lebih baik berlindung pada Tuhan, Daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan, Daripada percaya kepada para bangsawan. Jadi mengapa saya dan Saudara bersyukur, Selalu, Karena, Poin kelima, Tuhan perlindungan kita. Mari taruh perlindungan kita kepada Tuhan. Mari taruh pengharapan kita kepada Tuhan. Mari taruh seluruh kerinduan, Kerinduan kita kepada Tuhan Yesus. Jangan taruh kepercayaan kita kepada manusia, Saudara. Sebab manusia itu terlirat darah dan daging. Dan manusia, Lebih seringnya mengecewakan kita. Mereka sudah berjanji kepada kita. Tapi, Ada banyak hal. Janji itu tidak tertepati. Dan itu memberi kita kadang-kadang kecewa. Jangan berharap kepada manusia. Tapi berharap kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah perlindungan saya dan Saudara. Yang sejuhu katakan, Amin. Jadi, Saudara-saudara semuanya, Berdasarkan Mas Mursus 18, S1-29, Mengapa kita harus bersyukur selalu? Poin pertama adalah, Sebab Tuhan baik. Yang sejuhu katakan, Amin. Yang kedua, Sebab Tuhan setia. Sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus setia bagi saya dan Saudara. Yang sejuhu katakan, Amin. Poin yang ketiga adalah, Tuhan pembela kita. Dalam situasi apapun, Dalam keadaan apapun, Bahkan Yesus mati di kayu salib, Saudara, Untuk membela saya dan Saudara, Di hadapan Bapak di sorga. Yesus berkorban bagi saya dan Saudara. Mati di kayu salib. Bagi saya dan Saudara. Dia terbukti pembela kita. Yang sejuhu katakan, Amin. Lalu, poin keempat adalah, Tuhan penolong kita. Kalau Tuhan menolong, Mengapa kita perlu khawatir? Lalu yang kelima adalah, Tuhan perlindungan kita. Yang sejuhu katakan, Amin. Mari kita berolah. Bapak di sorga kami bersyukur, Kami berterima kasih kepada-Mu, Sebab firman-Mu, Memberikan sebuah perintah bagi kami, Supaya kami tetap bersyukur kepada Tuhan, Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan setia, Tuhan menjadi pembela kami, Tuhan menjadi penolong bagi kami, Dan Tuhan menjadi perlindungan bagi kami. Terima kasih, Bapak di sorga. Tuhan berkati setiap penengah, Sobat Mestri, Dimana pun berada, Apapun keadaan mereka, Kiranya firman ini, Dan menjadi kekuatan buat mereka. Terpuji nama Tuhan, Demi nama Yesus kami berolah, Dan berterima kasih bersyukur, Sama-sama kita katakan, Amin, amin. Tuhan yang berkati, Shalom semuanya.